Prener kasus korupsi pembelian lahan rumah DP 0 rupiah menyeret nama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Namun saat digonfirmasi, Prasetyo membantah keras tu dengan tersebut. Prasetyo merasa dirinya tidak melakukan korupsi dan hanya memegang palu untuk pengesahan anggarannya diminta. Dikutip dari Tribun Jakarta, kasus korupsi tersebut diketahui menjerat Direktur Pembangunan Saranajaya Yori C. Pinontoan. Prasetyo disebut berperan mengatur alokasi dana pembelian lahan di kawasan Munjul, Pondok, Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ketua DPRD tersebut membantah tudingan dirinya yang ikut campur tangan dalam kasus tersebut. Yang menyebut dirinya hanya berperan sebagai pengetok palu yang mengesahkan anggarannya diminta. Prasetyo menuturkan dirinya menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Paswedan. Ketua Badan Anggaran Banggar itu menyebut perencanaan pertama berasal dari Gubernur Anis, kemudian diarahkan ke dirinya. Saat pembahasan anggaran pembelian lahan tersebut, Prasetyo mengaku sama sekali tak terlibat. Pasalnya pembahasan anggaran itu dilakukan bersama dengan Komisi B, DPRD DKI Jakarta, PDOD 2014-2019. Prasetyo lantas menyinggung nama Anis Baswedan yang menurutnya mengetahui soal pembelian lahan tanah itu. Menurut Prasetyo, Anis Baswedan juga sosok yang paling bertanggung jawab atas pembelian tanah rumah DP 0 rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!